Saya tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan musrah, menunggu instruksi, menunggu arahan, sampai kapanpun Jokowi tidak akan memberikan instruksi apapun. Sampai kapanpun Jokowi tidak akan memberikan arahan. Anda meyakini? Yakin. Kenapa dia harus menempatkan diri sebagai presiden? Dan bertugas partai? Tidak bisa berpihak. Sebagai karir partai dia bisa berpihak. Di TPS. Tapi sebagai presiden tidak bisa. Pernyataan-pernyataan mereka ini menjebak dan betul kekhawatiran mahasiswa itu. Dan Jokowi tidak boleh ditarik-tarik ke situ. Jadi tidak ada lagi tunggu arahan Jokowi, tunggu perintah Jokowi, tunggu instruksi, tidak bisa. Ketika itu disampaikan, kalian bukan relawan yang baik. Kalian menjelumuskan presiden. Presiden sayang sama mereka, sayang. Nambahkannya dikasih wamen. Gitu loh. Saking sayangnya. Gue keluar, gue bubar, gue bubar. Wamen. Dapat gitu loh. Saya ingin tanya, PDI Perjuangan meyakini bahwa presiden tidak mungkin berbeda pilihan ya? Dengan apa? Dengan PDI Perjuangan. Dalam konteks saya kader partai, dia kader partai, saya percaya. Loyalitas presiden Jokowi terhadap partainya. Tapi bahwa sebagai presiden, sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, dia tidak bisa berpihak seperti itu. Dia nanti akan berpihak di TPS. Oke. Nanti pada saatnya, pada waktu yang tepat, Saudara-saudara semuanya akan saya bisikin satu persatu entah berapa juta. Bisikin satu-satu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, diingatkan oleh adian Nabi Tupulu. Ya, tampaknya sekarang ini berkenaan dengan visi atau kepentingan politik Jokowi yang nada-nadanya itu mau berhadapan dengan PDIP. Dan adian Nabi Tupulu itu mengatakan ya, Jokowi sendiri yang sekarang menjadi presiden, anaknya yakni Gibran Raka Buming dan menantunya Bobi Nasution, itu dibesarkan oleh PDIP. Tapi kok, ya, nah, tidak usah lah ya, tapi usah. Tapi kok nada-nadanya, politik, kepentingan politiknya sekarang mau berseberangan dengan PDIP. Mencoba, tapi sebetulnya ada juga yang mengatakan, Jokowi mungkin mencoba menjalin dua kaki perlindungan. Ya, main dua kaki, kalau salah kalah satu diharapkan ke yang lain gitu ya. Tapi kalau kalah dua-duanya, ya, nasib itu. Kalau perlu tiga kaki, ya, kalau ini capresnya tiga, kayaknya enggak mungkinlah Jokowi itu ke Anies Baswedan. Ya, itu semua adalah mungkin bentuk dari tanggung jawab Jokowi untuk menjaga keamanan keluarga. Nah, sesungguhnya masa akan datang itu suram dan penghancuran itu menyakitkan. Jadi kalau bisa, carilah presiden yang bisa dikendalikan oleh Jokowi. Nah, kalau itu di galangan di antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, tampaknya dia lebih cenderung kepada Prabowo Subianto. Ya, menurutnya, ya, dan nurutnya Prabowo Subianto itu kayaknya luar dalam deh. Kalau Ganjar kan sudah terbukti, Jokowi mau pilih apa, U20, Piala Dunia, dan Ganjar Pranowo lebih taat kepada PDIP, walaupun dia sebagai gubernur, dia harus melawan Jokowi. Ya, itu mungkin adalah satu hal yang tidak bisa dilupakan oleh Jokowi. Tetapi apa yang diingatkan oleh Adian Nabi Tuhpulu ini benar pemirsa. Jokowi, anak dan menantunya dibesarkan oleh PDIP. Apakah itu ibaratnya PDIP sedang membesarkan anak macan, yang kalau gede macannya bisa menerkam yang membesarkannya sendiri? Nah, inilah yang tampaknya, harap-harap jemas, ya, apa yang akan terjadi antara Jokowi dengan PDIP itu. Ya, ini pemirsa tulisan kayaknya, nadanya itu adalah tulisan dari Adian Nabi Tuhpulu, anggota DPR RI, fraksi PDIP. Dia tampaknya sedang memberikan refleksi tentang kondisi politik yang ada di PDIP itu sendiri, yang tampaknya tidak seiring sejalan antara Megawati dengan Jokowi berkenaan dengan Capres dan Jawabres itu. Dan dia mulai dengan kalimat, banyak orang bertanya pada saya, arah dukungan Jokowi pada Capres 2024. Jawaban saya adalah, secara konstitusional, maka Presiden sebagai Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan harus bersikrap netral, gak ikut cawe-cawe, tidak menjadikan istana itu sebagai tempat Keposko Pemenangan Pemilu, dan tidak berpihak kepada dengan siapapun, dengan mengumumkannya di depan publik. Lalu, bagaimana dengan sikap Jokowi sebagai kader partai? Nah, untuk menjawab ini ada banyak argumentasi yang bisa disampaikan kenapa seorang kader partai wajib menjalankan keputusan partai, dan itu berlaku di semua partai, tidak hanya PDIP. Tapi jika ditanyakan adalah pandangan saya pribadi, pandangan adian Nabi Tupulu, maka adian ini menggunakan referensi sejarah untuk menjawab itu. Wow ya, referensi sejarah terutama hubungan antara keluarganya Jokowi dengan PDIP. Seperti apa sih sebetulnya? Pertama, kata adian Nabi Tupulu, dalam perjalanan hidup Jokowi tercatat bahwa PDIP adalah partai pengusung yang bersama rakyat telah membawa. Jokowi dan keluarganya mendapat tujuh kali kemenangan tanpa putus. Tujuh kali kemenangan tanpa putus. Itu yang harus disimak oleh Jokowi. Barangkali dia lupa atau apa, tapi adian ini memberikan catatan. Pertama adalah dua kali menjadi wali kota. Jokowi menjadi wali kota di Solo. Satu kali menjadi gubernur di DKI, walaupun akhirnya tidak selesai. Dan dua kali menjadi presiden RI. Di luar itu, PDI Perjuangan sebagai partai pengusung juga berjuang membawa Gibran, anaknya Jokowi, Gibran Raka Buming, maupun Bobi. Bobi itu menantunya pemirsa yang di Medan itu. Menjadi wali kota Solo dan wali kota Medan. Sempurna tujuh kemenangan untuk Jokowi dan keluarganya dipersembahkan oleh PDIP dengan seluruh kader-kadernya. Uh, ini harus dibaca ini oleh keluarganya Jokowi. Kalau dia itu istilahnya hutang budi kepada PDIP, mestinya hutang budi begitu, mungkin langkah politiknya tidak akan seperti ini. Tetapi mungkin saja, kenapa Jokowi itu langkah politiknya seperti ini, itu bisa jadi seperti dikemukakan oleh netizen itu, L300 partai itu. Adalah untuk perlindungan atau keamanan keluarganya. Karena mungkin dia menyadari masa akan datang itu suram dan penghancuran itu menyakitkan. Itulah kalau kita lihat wajahnya Jokowi itu, walaupun dia menjadi presiden dengan semua fasilitas yang dimilikinya, itu visnya, wajahnya itu tidak fresh. Kayak ada tekanan yang cukup berat yang dihadapi oleh Jokowi itu sendiri. Nah, kedua, untuk tujuh kemenangan itu, tidak sedikitpun PDIP itu meninggalkan Jokowi. Seluruh kader PDI, hingga tingkat anak ranting bergotong-royong sebisa-bisanya, mencetak atribut, berkeliling dari pintu ke pintu, meyakinkan pemilih orang demi orang. Ketua Umum, Sekjennya, dan seluruh DPP Partai menjadi jurkamnas berkeliling ke berbagai provinsi dan kabupaten siang dan malam. Sungguh sangat melelahkan. Apa hanya itu? Tidak ketiga sumber kader PDIP di semua tingkat hingga DPR RI juga berjibaku mengamankan semua kebijakan Jokowi, Gibran, maupun Bobby, membela Presiden Jokowi, Gibran, dan Bobby di berbagai ruang saat dihina, di fitnah, di bully. Apakah itu dalam perdebatan di media, perdebatan di dunia maya, maupun perdebatan di pos ronda. Luar biasa ini perjuangannya PDIP ini. Harusnya memang sadar Jokowi itu. Tetapi ya itu sekali lagi, pemirsa. Sekarang ini tampaknya yang dikhawatirkan oleh Jokowi itu adalah ketika Genjar Pranowo itu direnggot dari dirinya dan digunakan oleh PDIP itu sendiri, lalu ketika Jokowi itu sudah tidak lagi jadi Presiden, bukan juga pengurus yang ada di PDIP, seperti apa nasibnya? Itulah yang kelihatannya bayangin yang cukup menakutkan. nah tetapi tampak memang bahwa yang begini ini tidak tahu ya. Nah tiba-tiba ada Prabowo lewat. Pak saya numpang dong gitu. Oh mari-mari pak. Mungkin Prabowo melihat orang ini bawa bekal. Bekal pengaruh, bekal kekuasaan dan lain sebagainya. Ya saya kira untuk menambah keberanian Prabowo untuk maju ke depan. berat memang pemirsa apa yang akan terjadi antara PDIP dengan Jokowi ini, Mega dengan Jokowi itu dan sampai saat ini tampaknya Megawati belum menunjukkan taringnya, ya kekuatannya untuk memberikan satu respon yang memadai dari perilaku politik Jokowi saat ini. Bila itu Fikwal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.